Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Pendem TV yang dirahmati oleh Allah SWT Alhamdulillah dalam tahun ini kita bersama-sama diberikan kesehatan dohirun bawah batinan Bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan tahun 2024 ini Dan semoga tahun depan kita bisa masih bisa melaksanakan puasa Ramadan selanjutnya Semoga kita diberikan panjang umur hingga 2025 kita bisa masih melaksanakan puasa di bulan Ramadan Pemirsa Pendem TV yang dirahmati oleh Allah SWT Mengenai hal-hal di dalam puasa Ramadan itu banyak persyaratan-persyaratan Syarat rukun yang harus dilaksanakan oleh kaum muslimin Dalam hal ini banyak orang-orang awam yang tidak mengerti Dimana saat dia mau melaksanakan sahur Tetapi dia tidur dan bangun-bangun Waktu sahur sudah habis Artinya dia bangun sudah masuk pada waktu subuh Maka ya mohon maaf orang tersebut tidak mendapatkan rezeki keberkahan di dalam sahur Karena tidak ada rezeki sahur maka dia wajib langsung melaksanakan puasa Ramadan Kalau nanti langsung beliaunya ini makan dulu dan disitu waktu subuh sudah masuk pada Ramadan Maka puasanya tidak sah Ini secara hukum fikih Maka mau gak mau ya itu yang harus dilaksanakan Karena itu menjadi persyaratan syarat rukun kita melaksanakan puasa Tetapi kalau masih kategori imsak Jarak waktu imsak ke subuh itu masih 10 menit Jadi kita melaksanakan misalnya dengan terpaksa masih imsak kita melaksanakan sahur Tidak apa-apa Tapi hati-hati Gunakanlah misalnya 10 menit 5 menit dari imsak untuk sahur Setelah itu segera tinggalkan seluruh makanan Karena kita hati-hati jangan sampai nanti makanan masih di dalam mulut Tertelan di tenggorokan Waktu subuh sudah berkumandang Waktunya sudah masuk subuh Maka puasanya secara otomatis batal Dan batalnya maksudnya batal keseluruhan Artinya berarti disini ada batal keseluruhan dan ada batal yang tidak keseluruhan Artinya batal keseluruhan yaitu Dia makan dan minum Di waktu Waktu puasa Di puasa Ramadan Yaitu waktu sudah masuknya Waktu subuh Dan berakhirnya pada maghrib Ini kok memasukkan sesuatu ke dalam mulut Atau hidung Atau mata Atau kuping Itu membatalkan puasa Tetapi ini yang dinamakan puasanya batal keseluruhan Karena sudah melanggar aturan-aturan atau kaidah di puasa bulan Romantun Akan tetapi ada kasus-kasus yang tersendiri Misalkan Kita ini dilarang Dalam berpuasa Ramadan Ini dilarang kita untuk godok Marah-marah Bertengkar atau macam segalanya Yang dilarang oleh agama Nah ini kita melaksanakan waktu siangnya puasa Ramadan Kita ini bertengkar Maka disitu yang dinamakan batal Batal dalam arti Batal tidak mendapatkan pahala puasa Ramadan Tetapi harus tetap melaksanakan puasa Enggak lantas terus makan Mokel Enggak Tetapi terus melaksanakan puasa Tetapi orang ini tidak mendapatkan pahalanya puasa Tetapi dia batal Batalnya itu batal Tidak mendapatkan pahala Atau tidak mendapatkan gaji Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kalau begitu Marah-marah Setelah marah Kok langsung makan Berarti dia batal keseluruhan Dosanya dua Satu dosa puasa batal Kedua dosa karena godok Atau karena pertengkaran Dan setelah Ramadan Dia wajib untuk Nyawur Nyawur puasa yang sudah ditinggalkan Saat dia bertengkar dengan Tetangga atau saudara Saya kira ini cukup faham Semoga Kajian yang sedikit ini Dapat menambah ilmu yang bermanfaat Fi dini wa dunia wa'l-akhirah Wallahu lumu'afiqilah Aku amit tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 심atai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Forerna